Pas saya buka ambulan, Pak ini kok pada berantakan sih ambulan, tutupan yang kain hijaunya, pada kebuka, bener-bener kebuka itu mah, Pak tadi ente buka tutup kain hijau, kagak ah, siapa berantakan pak, coba lihat ya, saya ajak supir, saya iya pada berantakan ya, itu jenajahnya juga, percaya nggak percaya, temiring Pas dirumahnya, mas ngapain baik lagi, saya speaknya, ini bu ada yang ketinggalan barang, padahal kan memang saya merasa sakit, merasa ganggu anaknya ibu, saya mau bilang, mau nganterin almarhum lagi, takutnya tersinggung, tiap keluarga Pas sampai di rumah belakang, saya bilang, Pak, Bu, ini udah saya antarin pulang ya, saya minta tolong jangan ganggu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama gue, Aldi, asisten host Badru Kipslaw Nah, kali ini kita bakal kedatangan narasumber dari Relawan Ambulan, langsung aja kita kenalan dengan orang di samping gue ini Oke, siapa namanya Bang? Saya Pajar Bang Bang Pajar, Bang Pajar dari mana Bang? Saya dari Relawan Ambulan Salam Palestina Uh, mantap, jadi pekerjaan atau tugas sebagai Relawan Ambulan itu seperti apa aja sih Bang, kalau boleh disebutkan itu? Tugasnya, ya kalau saya dapet telepon, evakuasi, saya evakuasi Jadi sigap gitu ya, walaupun 24 jam? 24 jam Walaupun lagi tidurnya, tiba-tiba diteleponin? Langsung jalan Uh, mantap, nah buat kalau ngubungin Bang Pajar ini nih, tim Relawan Ambulan Apa ini? Relawan Ambulan Palestina, gimana cara ngubungin ya Bang? Tinggal catat aja di bawah ini, kita punya website dan nomor WA Oke, tuh Sob, buat kalian nih, lagi dimana gitu terjadi yang ting-bating ya atau yang gak diinginkan lah gitu ya Ya, bingung mau ngubungin kemana nih Udah ditereta disitu, langsung aja hubungin Sob Oke Bang Pajar, tahan dulu ya Nah, buat kalian nih yang punya pengalaman horror, jangan malu-malu Langsung aja nih, chat WA Admin kita Kuih, kita Ghibah Misteri Langsung aja kita ke Ghibah Misteri Langsung aja kita ke Ghibah Misteri Oke Bang Pajar, salaman lagi nih Jadi gimana nih, ceritanya, bisa diceritakan dari awal Bang? Pada saat tahun 2020, saya awal memasuki bergerak di bidang Relawan Ambulan Itu banyak kisah-kisah yang saya alami di dalam tersebut Awal tahun tuh Awal tahun 2020? 2021 Oh, 2021 2021 Januari Itu jam 20.00, jam 8 malam Iya Saya dapet telepon untuk mengambil jenajah Saya posisi lagi di jalan Saya ke garasi Pas saya ke garasi ambulan itu, ternyata Saya menemukan ya sosok makhluk halus gitu Kayak seperti ada putih-putih di belakang keranda Sempet awalnya memang saya merasa takut Dan pun saya balik lagi ke yang punya ambulan Saya bilang Bang, saya takut Saya kalau ke belakang sendiri, karena saya menemukan makhluk halus yang di belakang keranda Oh, itu baru pertama kali itu? Baru pertama kali Baru pertama kali Awal benar-benar pertama kali saya terjun di ambulan Oke Menemukan makhluk halus di belakang keranda lagi Tempat-tempat yang buat, aduh Menurut saya misteri lah Iya Kalau sononya selang seminggu Saya sama seperti itu, ya kan Ngambil unit lagi di garasi Tiba-tiba pas saya datang ke unit garasi itu Ambulan nyala sendiri Padahal keadaan mati Tapi rotaturan nyala sendiri Itu nggak ada yang nyalain mobil? Nggak ada yang nyalain mobil Sekitar situ pun nggak ada orang? Nggak ada orang Memang banyak parkiran mobil Tempat garasi kan parkir mobil Tapi nggak ada orang Itu kalau boleh tahu di mana Bang? Di rumah sakit atau di klinik gitu? Tempatnya di belakang rumah sakit garasinya Nggak jauh dari rumah sakit Pas reaksi itu kan Baru saya ngelangkah Ke ambulan Bunyi sirena Aduh saya kabur kan Saya jalan cepat tuh Aduh Saya balik lagi dah ke yang punya ambulan Pas saya keberani Ngambil sendiri Saya mau minta temenin aja dah Pas selang Berapa hari lagi Karena sudah sering terbiasa kan Saya berdua Bersama teman Dan rekan Ngambil ambulan Sama Itu malah Kelakson bunyi sendiri Tidak Padahal berdua Berdua Saya kabur Banyak kabur Supir pun kabur Saya pun kabur Karena namanya Saya baru terjun dalam bulan Baru belum ada sebulan Nah sering berjalanan waktu Pas pada akhir bulan tuh Saya dapat telepon dari Teman Seluruh evakuasi Kesilakaan di jalan Indosiar Tepatnya di jalan hadiah Korban ketebak kereta Saya otw langsung ke TKP Itu udah gak berkaronda orangnya Itu satu persatu itu Kepalanya pecah Kelindes Saya mengutin satu persatu Itu pas mengutinnya gemeteran Itu kalau boleh tahu berapa orang bang? Yang berdua Yang kelindes Yang kelindes sendiri Yang satu selamat Tapi dilarangkan ke rumah sakit Tapi saya untuk evakuasi Saya berdua Sama pilot Saya mengutin satu persatu Di Siana Saya masukin ke kantong jenajah Saya evakuasi lah ke rumah sakit Pas saya evakuasi ke rumah sakit Nunggu proses Sudah sampai proses kan Saya antarkan pulang ke rumah duka Itu di kampung Kampung mana itu bangkul berapa? Kampung Kebumen Kebumen Oh jauh juga ya Kebumen Pas jam satu malam Saya berangkat dari rumah sakit Menuju ke pengalaman korban tersebut Di Kebumen Pas dalam perjalanan Saya sempat mau ngeres tuh Saya berhenti Di res area Mau ke toilet Pas sampai di toilet itu Saya berasa kagak enak Ini kok gak biasa banget nih Baran saya gak enak kan Tiba-tiba keran nyarah sendiri Saya gak jadi kencing Saya keluar Malah sempat saya Kencing di aqua malah Kencing di aqua saking ketakutan Itu bang pajar sendiri Nganterin dari Jakarta Kebumen Berdua Oh berdua Berdua Tapi saya ke toilet sendiri Pas sampai toilet Akhirnya nyala sendiri Jadi saya gak berani kan Saya takut saya keluar lagi Saya kencingnya sampai Gak umbulan Pakai botol Pas sampai Sudah proses saya kencing Jalan lagi Itu gak ada pihak keluarga Sama sekali yang ikut Saya sama Supir doang Gak ada pihak keluarga Sama sekali Dalam perjalanan tersebut Itu pas di jalan Di jalan tol Di Palimanan Itu kayak ada orang Manggil-manggil di belakang Padahal gak ada Pihak keluarga sama sekali Tidak ada Mampulan Saya dom berdua Saya tanya Pak Itu siapa sih yang mau nge-manggil Padahal gak ada pihak keluarga Disitu kan Saya baru pertama kali ngikut juga Yang supir kan Itu memang udah sering ngikut Dia pun ditanya Gak tahu Mungkin dia Tidak menakutin saya Bagaimana kan Itu banggil-manggil kayak gimana bang 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 Begitu Bang saya udah hantar ini pulang ya Saya nengok belakang ada orang Ya dah saya fokus aja dah Jalan Jalan Pas sampai Di kampung halaman tersebut Pas malam tuh nyampe Pas nyampe rumah duka Bawa ke pemakaman Keluarin lah tuh jenajah Dari Mobil ambulan Saya bawa ke kuburan Pas sampai ada kuburan Dari makamin Saya izin pamit juga Sama pihak keluarga Saya pulang Sampai proses jalanan pulang saya Di perjalanan tuh saya Merasa Aneh Tiba-tiba ada Suara Yang aneh di belakang Gubrak Jalan tuh keranda Kan tadi kan saya kunci keranda Dari-dua lompat Keranda itu lompat Jadi gubrak Dua kali lompat Saya pikirnya bodo amat lah Gak ada orang di belakang Fokus aja kan Pas sampai rumah Alhamdulillah udah gak selamat Lalu saya istirahat tuh Lalu selang berapa hari Saya udah buat telepon lagi Ngambil korban Kecelakaan lagi Di jalan meruya Orang ketabrak sama mobil Kakinya patah Itu pun bener-bener gak patah Putus Saya evokasi Ke rumah sakit Pas sampai rumah sakit Proses Nenggu kan Saya antar kampung lagi Ke daerah Jepara Jawa Tengah ya Perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur Pas sampai di rumah sakit Sudah menunggu proses kan kan Saya antarkan ke Jepara Selang saya ada perjalanan Di pertengahan jalan tuh ya kan Saya sempat berhenti Mau ngecek ban Itu daerah mana Pak? Dalam tol Dalam tol? Di dalam tol saya mau ngecek ban Kata supir kan Coba nih kayak Yang kiri ban goyang Iya Padahal tuh pihak keluarga cuma satu Saya cek ban Enggak Pak aman ban ini Saya jalan lagi Set ya kan Pihak keluarga Mau ngeres Mau beli sesuatu di Indomaret Mau beli makanan lah Itu didampingin sama Pilot Mas supir Saya di ambulans sendiri Oh di ambulans sendiri Sama jenajah Jenajah Kata supirnya Sini aja ya Jaging jenajah Oh iya Pak Saya nungguin situ Seperti main HP aja saya Itu di belakang Ada ngobrol Oh ada suara di belakang Saya ngok ke belakang ya Dih gak ada orang Saya sempet disitu Gemateran Aduh Dimana saya sendiri nih Masih ya saya kabur Ntar jenajah sendirian Repot Kalau misalnya Ada apa-apa Aduh Saya disitu Sampai mau ke belakang Saya tahan dah Sampai kencing-kencing Saya ditelana Serius Bang? Sedikit Sampai kencing-kencing Saya aduh Saking dan takut Itu posisi jam berapa Bang? Posisi jam setengah dua Setengah dua malam? Ngeres Oh Tidak lagi mau ke Indomaret Mau beli makanan Mau supir ditemenin Saya ditinggal sendiri disitu Iya Terus Mas Ini kok Kaki saya kok sakit ya Ada yang ngomong kayak gitu Ada yang ngomong kayak gitu Kaki saya sakit ya Saya edemin aja Saya pikir sebelah Nggak ada orang Saya tahan aja sendiri Sampai main HP Itu saya nyanyi-nyanyi Dalam ambulan Ngirangin takut Bener Ah nyanyi-nyanyi Udah ngirangin takut lah Datang pihak warga Tersebut lagi ke ambulan Jalan lagi Menuju kampung Sampai di Kampung alaman Si korban Itu tiba-tiba Lampu ambulan mati Baru sampai di Wilayah Kampung yang mereka Ambulan tiba-tiba mati Lampunya Yang tadi nyala Tiba-tiba mati Kata supirah Aduh biarin Tuh mah Paling ada Konslet Sampai di rumah duka Kita turunin Jenajah kan Tadi saya pakein kain Pas dibuka Kainnya nggak ada Nggak ada kain Tinggal jenajahnya aja gitu Iya tinggal jenajah aja Kan biasanya Kalau jenajah kan Di Dublin sama kain Kain kapan Sama kain Nah kain itu nggak ada Tinggal Tinggal kain kapan Sama jenajah Pas itu saya tanya Pak Kok ini kainnya nggak ada ya Padahal itu saya Yang memang yang membungkusin Di rumah saya Ngebantu saya Saya pun yang ngelipet kainnya Saya tanya ke Pian kok kainnya nggak ada ya Lah kan tadi Ente yang Ngelipetin Ngerjain Iya tadi sih Udah saya dabblin Tiba-tiba Nggak ada Ketinggalan kali Nggak mungkin pak Ketinggalan Orang saya yang ngerjain Ah udah biarin lah Pas saya turunin Itu memang Masih banyak Cocoran darah pak Tembus Banyak yang bakas kakinya Apakah itu Netes-netes darah mulu Sampai mulu kan Keluarga pada nangis-nangis Saya juga ikutan sedih kan Namanya Cewek itu Yang tabrak Sampai itu Dari pihak keluarga Ngomong saya Mas Bisa minta tolong juga Sampai ke Makam Oh iya bisa bu Silahkan Tapi ditunggu ini mas ya Ini mau dimandiin dulu Di sini Dimandiin ulang Di kampung Oh iya bu Saya baik Saya disedain minum dulu Saya minum di dekat Pohon Kayak song-song gitu Sama supir Sama supir berdua Itu posisi sudah sore Sore menjelang malam dah Setengah aneman Memagrib Memagrib Saya ngerokok Ngopi Pas saya ngopi kan Dipanggil sama pihak keluarga Mas Sini mas Tolong Kenapa bu Oh ini Kakinya patah ya Iya bu Kakinya patah Memang Dia kelindes sama mobil Iya bu Ini makanya kan Di kaki itu masih banyak Tetesan darah Emang disana juga kan Cuma dibuntuh sama Kain kapan Pas dimandiin kan Dibawa ke pemakaman Saya gopong tuh ke pemakaman Sama pihak keluarga Sama supir Berempat Tetes Saya gopong Sampai pemakaman Saya cepat Ngikut sampai kubur Setelah udah dikubur Saya ujian pamit tuh Sama pihak keluarga Saya pamit lah pulang Saya cepat mampir ke Tempat makan Supir ngajakin makan Eh makan dulu Ayo pak Lapar juga nih perut Orang Hampir setengah hari Kagak makan Makan dulu Ketukang sate Saya pas kan sate Bang sate 20 tusuk Mas saya mau bayar Yang punya tokonya Pak gak usah bayar Udah ada yang bayar Siapa yang bayar Sedangkan kan Memang saya cuma berdua Iya Saya mau bayar pak Saya mau bayar Tata berapa Gak usah mas Udah ada yang bayar tadi Siapa bu yang bayar Tadi cewek-cewek Saya ditanya Emang bapak dari mana Saya dari Jakarta bu Habis mengantarkan Jenajah Ke kampung Saya sini gak punya Siapa-siapa bu Mas saya disini Ada yang ngebayarin Iya mas beneran Ini udah dibayar Pas udah dibayar Ya kan Ya udah dong Ya udah pak udah dibayar kali Nah itu saya Keambulan dong Iya Nah keambulan lagi Itu tiba-tiba Ada celananya Bakas almahrum Di mobil Di mobil Itu celananya Saya taruh di Rumah sakit Tiba-tiba Masuk pak Ini kok celananya Masih dadar Ada disini lagi Saya bilang Kan tadi Lu udah tinggal Iya udah saya tinggal pak Udah saya kasih dokter Di sana Karena kan disana Kan dimanduin juga Di rumah sakit Saya kasih dokter Celananya Ini kenapa ada lagi Disini pak ya Buang apa gimana pak Gak usah dibuang Tadi marah-marah Kalo dibuang Lalu saya taruh Plastik itu Yang saya buntur Saya bawa ke garasi Oh garasi Di sana Garasi ambulan Itu pak Bawa pulang aja Ya udah bawa pulang aja Bawa pulang jalan Kita pulang Sampailah di Jakarta Alhamdulillah Di garasi Itu celananya kagak ada Pas dibutuh plastik Kagak ada celananya Kan taruh di bawah jok Iya di bawah jok Di bawah jok Saya mau buka Saya mau pindahin Maksudnya Jangan supaya jalan di ambulan Saya mau pindahin Pak kok celananya gak ada Bener lu gak ada Iya gak ada Dia buka tuh Sepirnya Iya gak ada ya Tadi lu taruh mana Ditaruh disitu pak Ya masih ada banyak darah-darahnya Saya mau keluarin Maksudnya saya mau sempat lu Pakai air Ya bener lu Iya pak beneran Sumpah dengan Allah Gak ada Saya taruh disini nih Celananya di bawah jok Orang masih banyak darah Saya mau keluarin Saya mau cuci maksudnya Pas saya buka Gak ada Ah udah biarin lah Saya tutup lagi yang bulan Itu rotator Nyala lagi Itu saya kabur Itu gusy 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 Baru gak apaan Baru kabur Rotator nyala sendiri Tapi udah juga kabur Saya kabur kan Saya takut lah Gak lama Saya balik lagi Iya Kalau bulan Gak uji yang bulan Sudah tuh alhamdulillah Sampai Sudah aman semua Bulan Saya kunci Ya kan Sudah tuh Istilah Di awal bulan Februari tuh Saya dapat tepon lagi Ngambil jenajah di rumah sakit Itu saya ditelepon jam 11 malam Pas saya ditelepon pihak Korea Saya otayu langsung ke rumah sakit Disitu jenajah belum turun Masih di atas Saya menunggu tuh di kamar jenajah Saya menunggu berdua sama sopir Sopir bilang Ah ente tunggu sini ya Ente mau kemana pak Jangan tinggalin Saya takut nih kemarin jenajah nih Iya Jangan main-main Gak mau beli kopi Oh yaudah lah Beli kopi mah Saya nitip ya Nitip tangan Yaudah tunggu sini ya Tunggu situ ya kan Posisi di belakang udah keranda Di dalam ambulan Main hp aja Di sampingnya kan Kamar mayat tuh Dari kamar mayat ada yang manggil Mas 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 mau bawa saya Belak siapa ini Kok gak ada orang ya kan Saya main hp ya Budahamat lah Main hp aja Manggil lagi Mas Tiga kali manggil Yang kedua kali Saya ketingguk lagi ya kan Cek gak ada orang lagi Pas tiga kalinya Saya pergi dari Ambulan Uang bulan Tuh Pemerintah ini saya Saya pergi ya kan Nyamperin supir Pak Tadi ada yang manggil-manggil pak Pihak keluarga pak Siapanya ya Masa ada yang manggil Pihak keluarga belum lopon Soalnya Kata jenajah masih di atas Orang tadi memang yang manggil Di kamar jenajah siapa Saya kata Mas iya sih Beneran pak Datanglah saya berdua Tiba-tiba Pihak keluarga udah ada Di bawah Di kamar jenajah Mas nih mas Tolong bantai ini Bantu ngambil jenajah Dari tempat jenajah Yang Tempat jenajah Yang bulat Lemari jenajah Saya gopongin Pindahin ke keranda Saya bawa ke Ambulan Tep Dia keluarga gak ngikut Dia keluarga bawa motor Karena itu mau dibawa ke rumah duka dulu Masih di sekitaran Dari Jakarta Pas dari selang itu Saya menuju ke rumah duka Pas sampai perjalanan Lampu yang di atas Ambulan Bukan yang di luar Dalam Ambulan mati Pak koma Ambul mati Aduh Konslet kali pak Biarin aja Sampai ke rumah duka Jenajah Saya turunin Saya mandiin Sampai pihak warga Saya ngopi tuh Sampai ngambulan Disediain sama pihak warga Mas ngopi dulu nih Ya bu makasih ya Saya ngopi Saya mau ngerokok dulu Udah selesai tuh Memandangnya Mas Ini rencana jenajah Mau dibawa ke kampung Ke Cerbon Mau dibawa ke Cerbon Kapan bu Malaminnya juga Oh iya bu siap boleh Itu kan Jam 11 malam Saya dari rumah sakit Sampai rumah duka Jam 1 Jam 1 malam Sampai rumah duka Dari rumah duka Saya jalan ke Cerbon Itu jam setengah 3 Setengah 3 malam Setengah 3 pagi Pagi Dari rumah duka Saya jalan ke Cerbon Jam setengah 3 Lalu di perjalanan Saya merasa aneh Pak ini kok Ambulan gak enak banget ya Tapi aku cuma satu Kayak posisi Berat banget tuh Ambulan Berat banget Kayak beban di belakang banyak Pak ini kayaknya berat banget ya Ambulannya 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 cuma satu Sampai sekali Ah Bannya Saya melimpir tuh Minggir lupa Minggir Pak Aduh masuk tol Minggir lupa Minggir Cek lu Bannya Saya cek Bannya Enggak Pak Enggak kurangin Masa lu gak kurangin Limpir turun Ngecek juga Memang gak kurangin Jalan lagi Pas jalan lagi Itu kain Kan keranda Tertutup tuh Amal kain jenajah Itu kainnya terbang Kayak ada ketiupan angin Padahal itu dalam mobil ya Padahal itu dalam mobil Kok kain termontabangan mulia Padahal ini kan gak ada angin Tertutup Pak Kain yang di keranda itu Yang di keranda Yang hijau Oh iya Kain jenajah itu ya Kain jenajah Kan memang Dia udah nge-press Pak Udah nge-press tempatnya Tapi saya bilang Kok ini Kok terbang-terbangan mulu ya Kayak ada angin yang masuk Posisi kaca Kaca tertutup Saya pake AC Kata pihak keluarga juga Mas kok ini Kok ini terbang-terbangan mulu mas Iya bu nih Kaca kan gak ada yang saya buka bu Mau ketutup semua Iya Iya mas ya Ya udah bu Bismillah aja Nah pihak keluarganya Ngomong sama Almarhum Udah nak Jangan nyusahin Ini kan Abang-abangnya mau antaran kamu pulang Rapi lagi tuh Hal kan berantakan Kainnya rapi lagi Saya jalan Jalan nancet Sampai di gerbang tol Cikampek Pas Saya menepi di gerbang tol Cikampek Supaya nunggu kencing Dia memang ngeliat sesuatu Ada yang terbang Dia takut kagak jadi Iya Ah ada yang terbang Dimana Pak Tuh disitu tuh Ah orang kagak dua orang Pak Aku ngecari kencing itu dah Tidak lihat aja Direser aja Ayo dah Pak lanjut aja Direser ya Pas ketika sampai Direser ya Supir ini mau kencing ya kan Pas aja juga Ikut ya kencing dah Pihak keluarga saya tinggal Dalam umbelan Tinggal berdua Menizin aja Bu Menizin saya mau ketel itu Bentar ya Ayo Pak Gak apa-apa Jalan sama supir Pak ini tau lagi Penuh semua Pak Saya ketaukan Saya satu Emang gak ada anak Sepi Pak Tapi Oh pintu penuh Penuh kali Saya tungguin aja Saya tungguin sekitar 10 menit Pak ini coba Kata kau lagi Pak Ada orang gak Kotok-kotok Bang bang Gak ada yang nyaut Nyautnya di sebelah Di sebelah itu Gak ada orang Pintu kebuka Tapi suara itu Ada berada di sebelah Saya ketok disini nih Kan kamar Toiletnya ada 5 Saya ketok paling pertama Tok-kotok Adanya di ujung Yang pas nomor 4 Nomor 5 Pak kok ada situ Ada situ Ada orang gak Orang pintu kebuka Saya ketok Bang Ada orang gak bang Diam aja Saya ketok lagi Bang Ya mas Bentar lagi nanggung Tapi di situ posisi Pintunya kebuka Gak ada orang Pintu gak ada orang Saya masuklah Ke yang ujung Saya pakai sinekonsil Masuk yang ujung Saya habis toilet Kencing Saya lanjut perjalanan lagi Naik ambulan Lanjut perjalanan lagi Nyampe Di Wilayah Cerbon Nyampe lah Di rumah duka Di wilayah Cerbon Pak Saya bilang sama pilot Pak ini kok Tempatnya gak enak amat ya Wilayahnya beda Main kemarin-marin pak Ini horor banget nih Nyampe Disana tengah malam pak Jam sengah 12 Malam Sengah 12 malam Baru sampe Wilayah Cerbon Di rumah dukanya Pak ini horor banget pak Tempatnya pak Rumahnya itu Dibawa pohon beringin Gak dibawa pohon banget sih Di bawahnya Pohon beringin Gak jauh Saya turunin lah Jenajahnya Di rumah duka Saya ngopi tuh Dekat pohon beringin Tiba-tiba pohon beringin Gue kuyak sendiri Pohonnya Pak Gue kuyak sendiri pak Palingan gak ada angin Aduh ben aja Kita ngelokok aja Ini kopi kan masih panas Saya minum aja Gak berasa panas gitu Langsung dingin Langsung dingin Pahan kopi gak panas kali ya Saya nyobain kan kopi yang Punya supi Pak ini punya Ente panas Misalnya kagak Saya pinum Ah minum aja dah Saya nyobain-nyobain Panas Pak kok bedanya Begini pak kopinya Yang ini panas Ini kagak Salah kali pihak keluarganya Saya ke dalam Ke pihak keluarga Bu Ada air hangat gak bu Oh ada mas Ada Ambilannya mas ke dalam Saya ke dapur Ada kan Di dapur ada yang manggil Mas Mas Makasih ya mas Udah antarkan saya pulang Saya diem aja Saya pikir bukan Ngajak kopi sama saya Manggir lain Saya diem Mas Manggir lagi Saya nengok Siapa saya manggil Mas Gak ada orang Pihak keluarga semua Pihak keluarga lagi di belakang Lagi ngaji Ngajiin Mas Makasih ya mas Udah nganterin saya pulang Sampai sini Saya jawab aja Saya masih ikut pikiran Omongan dari supir Kalau ada omong-omongan yang aneh Jawab aja Iya Oh iya mbak Saya keluar lah Bawa air hangat Saya cerita sama supir tuh Saya ke dapur Ada yang manggil Mungkin itu kali ya Almarhum ya Namang ngelapa nak Atau dia Mas Mas Pertama gue cuekin Manggil lagi mas Mas Manggil lagi pak Saya kata Bilang kapan Makasih ya mas Udah antarin saya pulang Terus lu jawab apa Iya Iya Yaudah iya Bagus Coba kalau jawab yang lain Lu kerjain ntar Oh Ya gue ingat omongan lu Kalau ada suara apa-apa Yang berbau Horor Jawab aja Iya Saya jawab aja Iya Saya ke depan lagi kan Ngopi ngerokok Udah selesai tuh Saya bawa ke makaman Kalau dirah kamu kan Memang Makamannya boleh Selanjutnya malam Boleh langsung Boleh langsung dimakamin Sampai lah ke makaman Malah Makaman yang hutan Pak ini makaman bener pak Mana Saya berkata Ini mah hutan Gali Ah Murutnya bener Dia ngomong sebarangan Oh iya Sampai lah keburan Digali Kata tukang galinya Kok ini galinya gak Dalam-dalem Emang udah berapa lama Galinya Aduh Dua jam katanya Tapi gak dalam-dalam Kata Supira Ah masih lama Masih pak Masih digali Yaudah Tungginnya dalam dah Aku tunggu disini Saya tungguin kan Di Pemakaman Dan dalam dulu Galinya udah selesai Jenajah juga udah dimakamin Saya izin pun pamit pulang Sama Yang keluarga Saya Saya izin pamit pulang ya Bu ya Oh iya deh Makasih banyak ya Sudah dibantu Bu doain deh Semoga Semoga Almarhum Anak ibu Kusul Kota lima Iya bu Saya pulang lah Pamit bu Saya pamit ya bu Pamit Sampai Ambulan Eh pak Udah selesai Jalan perjalanan lah Pulang Hampir lagi nih Saya ke Res area Res area Tempat makan Yang kemarin Bukan Bukan tempat kemarin Tapi beda lagi Tapi Res area sama Tapi beda Tempat makan Saya makan Nasi padang Saya makan nasi padang Berdua Saya dah habis Saya bilang Mas berapa totalnya Dari sekian Tiga orang kan pak Ah tiga orang Tiga orang Saya cuma berdua pak Bagaimana tiga orang sih Tiga orang mas Ini saya bikin tiga orang Tiga orang dari mana ya Saya kata Tiga orang Saya kan cuma berdua pak Neliatain tuh Emang piring ada tiga pak Oh Piring ada tiga Tapi saya gak ngeliat Tepin tiga Tadinya gak ngeliat Tadi gak ngeliat Si mas pilot ini juga sama Gak ngeliat Pas udah makan Baru Pas udah makan Piring tiga Di meja makan saya Lah Pak tiga pak Saya kata Pak kok tiga piringnya Iya Satu buat siapa Orang kita berdua doang sih Tapi ada di meja kita pak Orang saya ke kasir Saya tanya Pak berapa totalnya Tiga orang mas Yang tadi ya Berdua pak Tiga dari mana Saya kata Orang berdua doang Enggak mas Saya bikin bertiga Pak Tiga Datanglah Supirnya ke kasir Pak ini saya berdua Bertiga dari mana Bertiga pak Ini bonnya Kan kalau disana kan makan nih Saya pakai ayam nih Supir pakai ini Dicatatin Lagi catatan Tiga pak Berbayar ya pak Berbayar ya pak Berbayar ya Dibayar tuh Sipirnya Saya cerita Kok bisa tiga sih Dari mana Kita doang berdua Apa jangan-jangan Itu kali ya Yang jenazah itu Minta makan Ikut makan maksudnya Di meja kita Ya bisa jadi sih Ayah Kan saya mikir ya Kok saya cuma berangkat berdua Tapi Makanan berdua Tapi biarnya bertiga Lalu Saya pulang Saya balik ke mobil Sejalan pulang tuh Jalan pulang Sampailah di Jakarta Alhamdulillah Saya mampir lagi Ke Makan Di Jakarta Oh Makan kedua kalinya nih Makan kedua kalinya Di Jakarta Mau sampai rumah Bahkan Yang orang rumah Supir juga Nitip sate Buat bininya Di rumah Nitip saya beli sate Beli sate dulu Pas beli sate Bang beli sate 15 dosuk Sate ayamnya Ya Dibikinin terus Saya nunggu Dalam bulan Supirnya di luar Mas Makasih ya Udah ajak saya makan Ada suara begitu Mas Makasih ya Udah ajak saya makan Tadi Siapaan Gak ada orang Saya langsung berburu keluar Berburu keluar ke Supir Papa Papa Ada suara Dalam bulan Apaan suaranya pak Makasih ya pak Udah saya ajak saya makan Lah jalan-jalan yang tadi Kali Pak ya Supir sempat Gak percaya Ah gak mungkin Kali Ah Bohong lu Beneran pak Sumpah Coba lalu Kedalam bulan Orang gak ada apa-apa sih Kata supirnya Gak ada apa-apa Beneran pak Ada suara Dia cek Gak ada apa-apa Dia balik lagi Saya balik lagi ke ambulan Ada lagi suara begitu Mas Makasih ya Udah saya ajak makan Saya kabur lagi Pak Ini suara ada lagi Ada lagi Kenapa adanya Cuma nama saya doang Metamik yang banyak Apakah dia ingin Tulen saya kali ya Lu tadi lu ngapain Di rumahnya Ada sepira yang Ngotok titik saya Orang ngapa-ngapain Orang ada suara Di dapur kan Mas makasih ya Udah antar saya pulang Saya jawab iya Kan Saya jawab iya Ya udah saya asal keluar Nyamper empat pilot lagi Ngopi akan di Ponderingin Terus ngapain dia Ngomong-ngomong gitu Saya gak tau pak Saya mah Orang saya nunggu dalam bulan Ini kan beli sate Saya nunggu dalam bulan Dia dalam bulan Suara begitu mas Makasih ya Udah ajak saya makan Waduh Ngomongnya sama saya doang Amin baka enggak Papa coba cek lagi deh pak Ada dalam bulan Ada suara lagi enggak Saya takut ya udah dah Saya nungguin sate aja Bapaknya dalam bulan dah Lagi saya kan Makan jauh Makan jalur Bahu jalan pak Takutnya kalau ada apa-apa Tinggal mindain Itu jam berapa pak? Itu udah Pagi Citar jam 4 Oh iya iya Nampas sate jadi Kita pulang lah Ke garasi ambulan Sampai garasi Di garasi kan kita nyuci Nyuci mobil nih Pak nyuci mobil dulu pak Kotor lah Yaudah ayo Saya nyuci mobil Pak ku banyak netesan darah pak Darah dari mana ya? Malah darah bau lagi Saya bersihin tuh Darah gak hilang-hilang Dimana tuh pak? Di bawah keranda Di tempat keranda tuh Di bawah keranda Saya lap-lap Kok gak hilang-hilang pak? Itu darah bukan Cat kali Cat dari mana sih Orang ambulan Cat Darah pak Coba cium Saya cium Iya pak benar darah Darah siapa ya pak ya? Orang Orang sakit sih Bahu jenajah orang sakit Bukan orang ketabrakan Orang sakit Masa berdarah? Kan gak mungkin Saya bersihin tuh Gak hilang-hilang Sampai saya pakai Pake tenor tuh Hilang tapi Nunggu lagi Darahnya Maksudnya Kan pertama kan darahnya Keren nih Masa pake Tenor Hilang Hilang Terus nunggu lagi darahnya Nunggu lagi Gak terlalu kerang pak Kayak bobekas Pak kok gak hilang sih ya? Kan pake Biasanya pake Tenor kan hilang Ini gak hilang Ah udah berin apa lah Itu berin lah Berin itu mah Cuci luarnya aja Parkiran garas siang bulan kan Pohon beringin Gede-gede banget kan Saya dilempar pake akua Dilempar pake akua Pluk Saya kata Pas apa yang dilempar tuh Dia gak tau ah Udah nyuci aja Nyuci lagi Cepet-cepetan lah Cepet-cepetan lah Nyuci dah Cepet-cepetan Awalnya udah gak enak nih Pada pagi Ya kan Jempat Memang dari awal Memang gak enak Saya pas ngambil Ini almarhum Gak enak Ada nyuci udah selesai kan Ambil lah Yaudah tuh Saya parkir mobil lagi Parkir-mobil lagi Dia parkiran Yaudah Saya istirahat lah Selang berapa hari lagi Sudah dapat telepon lagi Ngambil lagi sama Memang kan Saya kerjanya Setiap hari Seperti itu Kalau ada telepon Saya ngambil Saya gerak Gak ngambil Saya nyantai di garasi Dapat telepon lagi Selang 3 hari Di bulan yang sama Bulan Pebuk hari Dapat telepon lagi Dari kepolisian Ambulan stand by Stand by dan Ini ke TKP Ada korban Kesilakan nih Tak berkam banget Mobil tanah Waduh Gimana Paling pecah Iya pecah Aduh Pecah lagi Ini calon Mengutin lagi Saya jalan ke TKP Tepatnya di Selipi Saya nyampe lah TKP Itu udah bercecoran Di mana-mana Jen aja Udah dikorupin Pake Kandus Koran Pas angkat Mukanya gepeng Astagfirullahaladzim Jangan sampai Ada yang ketinggalan Jangan sampai ada yang ketinggalan Nama saya mengutin Itu kan Kerja kisil Saya gak tau Kalau ketinggalan Saya mengutin Satu Udah rapih Ah udah rapih Tanya sama sepir Yakin lah udah rapih Udah pak Yakin udah rapih Udah pak Diulang lagi Yakin udah pak Udah pak Nung gak ada Yang bercecaran lagi Cuma darah semua Yaudah Pokoknya lah ke RSUD Kecelakaannya Itu jam 7 malam Sampai di RSUD Sampai Saya ke kamar Jenajah Bawa jenajah itu Kamar jenajah Saya taruh Saya cuci tangan Kan cuci tangan Di washtabal kan ada kaca Lupa-lupa Di kaca Ada apaan tuh Di pantulan kaca Ada putih-putih Saya cuci tangan Pas gini Saya gak jadi cuci tangan Langsung kabur Saya bilang Pak Saya cuci tangan Tadi ditampakin Sama siapa Tampakin tuh Pake putih-putih Aduh Saya bilang Ini nambah Berinding aja saya nih Saya nunggu tuh Di luar di kamar jenajah Sampai nunggu pihak keluarga Lumayan lama Situ hampir 3 jam sampai 4 jam Karena kan menunggu Proses Visum juga Jenajah Kata sepira Ah beli loko ke depan Saya beli loko ke depan Saya mikirin aja Astagfirullahaladzim Itu siapa Tadi nampakin Dari belakang pak Gak keliatan mukanya Belakang Badan belakang doang Kayak saling ngadep-ngadepan gitu Ngadep-ngadepan doang Jadi Kita ngadep sini Ngadep sana Ngadep Siapa tuh Saya nunggu Nggak ada orang Saya mikirin Siapa Tadi ya Ah belakang tak Biar loko aja Madura Pak Biar loko Biar loko Biar ltar Saya bungkus sama Kopi ya Saya ngopi disitu Saya bengong aja Bikin itu aja pak Bengong Aduh Apai gue masih bertahan Begini ya Ketemunya begini mulu Ketemunya Saya hanya supir ambulan Yang evakuasi korban Anak ibu yang kecelakaan Kalau misalnya ibu yang lebih tahu Tanya pihak kepolisian Yang lebih tahu Jadi kalau polisian kali Nanya-nanya Saya keluar lagi Sudah proses Saya tanya Pihak warga Emang rencana mau dibawa kemana bu Almarhum Atau jenajahnya Mau dibawa ke pulang mas Pulang kemana bu Ke pemalang Wah ke pemalang Mas bisa kan mas Anterin pulang Bisa bu Siap Insya Allah Sudah selesai proses Selesai jam 1 Jam 1 malam Langsung berangkat tuh Ke pemalang Pas dalam perjalanan Saya ngeres Itu Memang ada pihak warga Tiga Sampai sopir dua Jadi lima Saya makan lah Di resarya 102 di subang Saya makan Saya makan pecel lele Yang ini beda-beda Tempat makan lah Yang pihak warga disana Saya makan Anggap pilot disini Pecel lele Saya duduk berdua Makan pecel lele Sudah selesai makan Pihak warga Minta anterin ke Indomaret Sekalian ngisi Etoll Disantin lah ke Indomaret Mas Udah pada ngerokok Belum Udah bu Gak apa-apa Mau ngerokok apa Setelah bu Saya mau dibeliin apa aja Dibeliin ngerokok Sebungkus-sebungkus Ambulan doang Ketinggalan Ketinggalan Kolek di ambulan Pak Kolek pak Gak ada Di unit Saya ambil ke Ambulan Ambulan Pas saya buka ambulan Pak ini kok pada Berantakan sih ambulan Tutupan yang kain hijaunya Pada kebuka Belum-belum kebuka itu Pak tadi Nanti buka Tutup kain hijau Gak Gak Saya berantakan pak Coba lihat ya Saya ajak supir Saya iya Pada berantakan ya Itu jenajahnya juga Percaya gak percaya Itu miring Miring Tidur miring Gini Miringnya begini Orang tadi Tentang begini Tidur miring Pak Itu jenajahnya juga Tidur miring Posisinya beda pak Tadinya kan Emang dia lurus pak Gini Jadi miring Agak miring Saya benerin dong Benerin nak Aduh gak apa Takut lah Kalau sendiri mah Ayo dah berdua Benerin Saya tutupin lagi Cet Udah saya balik lagi Pas bareng-bareng Sama pihak keluarga Keambulan Itu berantakan lagi Kainnya Kainnya doang yang kelepas Iya Kain yang kelepas Pak itu kok kelepas lagi pak Memang kendor Enggak ah Ini mah kenceng Emang ngepres kan Kain jin aja sama Kerandanya memang ngepres Enggak kendor Ini gak kendor pak Kok cepat lagi Abis saya ledekin Perjalanan hidup kali ya pak Ah lu ngomongnya apaan sih Perjalanan hidup Udah lanjut jalan Perjalanan perjalanan lagi Itu pas keluar Di exit tol Cerbon Eh pemalang Pemalang itu malah jalan anak Liku-liku kan Memang di kaki gunung kan Dia Saya namanya Dalam bulan kan Ngeliatin suasana Ah Pagi-pagi Nampai di Kuartol itu udah sekitar Abis aja Subuh Nampai lah Kuartol aja Subuh Saya ngeliat pemandangan Enak juga Tiba-tiba Ada Terbang nih pak Dari pohon Sebelah saya Terbang Ngang Ngelompatin 6 bulan Ngelompatin 6 bulan Pak Mantap pak Sempat berhenti tuh Sempat berhenti Nggak ada apa-apa pak Tadi ada putih-putih pak Lampat Tapi ngeliat pilot itu Pilotnya nggak ngeliat Saya doang yang ngeliat Tadi ada putih-putih pak Ngebrangin kita Saya pikir mah Burung kali ya kan Masa burung Pecaga gede Kan nggak mungkin Ada apa-apa Lanjutnya jalan lah Sampailah di rumah duka Sekitar pagi tuh Jam 6 Sampai ke rumah duka Mandiin Sholatnya sebentar di rumah duka Bawalah ke makaman Alhamdulillah Pemakaman udah lancar Balik Ke rumah duka lagi Diajak ngobrol-ngobrol dulu Di rumah duka Cerita Gimana gini Gini Emang dari mana mas Saya sendiri dari Jakarta bu Jakarta mana ya Jakarta Barat Oh Jakarta Barat Mengucapkan terima kasih juga Karena sudah membantu Mengantarkan Jenajah Jenajah Ke Kampung Alhaman Sekali lagi saya Dengan pihak keluarga Terima kasih ya mas Sudah membantu Mengantarkan Adik saya Membawa pulang Ke Pemalang Ayo bu Sama-sama Saya jen pamit Saya mau pulang Ke Jakarta lagi Oh iya mas Hati-hati Dikasih bekal nih Cita yang dikasih oleh-oleh Nanas Sudah kan memang Tau orang kan Musim nanas Mas Dua yang nanas Boleh bu Kalau ada Dua yang nanas Lima Saya taruh di ambulan Saya jalan pulang Bu pamit ya Saya jalan Saya tidur tuh Di belakang Samping Keranda Kan kalau Bangun tidur di depan Kan sempit Di depan Pak Saya tidur Bentarnya Belakang Saya pindah Belakang Saya tidur Saya tidur Di bangku Selonjuran Nah tiba-tiba Pas saya bangun Saya di keranda Tiduran Saya di keranda Pindah Saya tanya Pak Lu minain gue ya Minain apaan sih ya Kagak Lu tadi tidur di bangku Larang saya bangun Tiba-tiba disini Pindah Pak Tidur lurus begini Tiba-tiba Jatuh memang di keranda Itu jam berapa Pak? Pas bangunnya Malam Udah masuk di tol Pas bangun-bangun malam Bangun-bangun malam Jam 7 Kadang-kadang memang Saya macet Perjalanan memang lama Kitar 12 jam Ya kan Saya tiba-tiba bangun Saya di keranda Saya bangun ke jadut Pak Oh iya Cet Pak lu mengerjain gue Enggak mindain gue di keranda Lah disini lu di keranda Ngapain? Lu kan tadi tidur di bangku Ngapain di keranda Kagak Pak Gue tidur di bangku memang Kenapa gue di keranda Lu kali mindain Kagak ah Sumpah Ini gue tiba-tiba di keranda Ngapain? Gue orang bego Apakah tidur di keranda Gue masih hidup kan Kain melimpir tuh Tapi Saya dibuka keranda Itu dibukain Dibukain Memang gak di kunci sih Tapi dibuka Tapi saya tanya dia Pak Lu bercanda gak mau gue Ngerjain Kagak ah Bener lu pak Kagak Sumpah Sumpah apa Demi Allah Iya Yaudah dah Buka kan Saya tidur Saya mikirin Kok gue bisa tidur Di keranda Ngapain Saya tidur di bangku Kenapa saya tiba-tiba Pindah di keranda Ah udah Benda Saya Nggak usah pikirin lagi Saya bingung aja Sampai rumah Sampai saya kepikiran Jalan lagi lah Menuju pulang Sampai di garasi Saya pulang lah Ke rumah Ke rumah saya pribadi Itu Anak saya nangis mulu Anak yang kecil Nangis mulu Anaknya memang saya Biasanya Kalau pulang itu kan Saya gak langsung masuk Saya diem dulu di luar Di depan Ngilangin hawa-hawa Ini namanya mendiam bulan kan Saya ngerokok dulu Sebatang Dan ini saya Kalupaan Betul main masuk aja Saya cuci kaki Langsung naik Tidur Besokannya Bini pada meriang Lu semalam pulang Gak cuci kaki ya Cuci kaki Apa langsung masuk Iya langsung masuk sih Pantesan disini Ada suara yang aneh-aneh Aneh-aneh apaan Maksudnya neng Itu ada Suara mbak-mbak Ada suara mbak-mbak Cewek Bilang apaan Suara apaan Bilang makasih Udah dibantu Dibantu apa Dia bilang Emang lu habis bawa jenazah Iya habis bawa jenazah Neng Ke pemalang Apaan orang mati Iya orang mati Makanya kalau apa-apa Cuci kaki Udah cuci kaki Maksudnya di luar dulu Ngilangin hawa Iya Awal luar Dan membawa ke rumah Dari situ saya kan Stop dulu tuh Karena Keluarga pada yang gak enak badan Dari situ Saya cerita lagi sama Supir Pak kemarin bini pada sakit Ketempelan kali ya Dikutin sama yang itu Sering evakuasi Kata dia Lalu langsung pulang kali Langsung Masuk rumah Enggak pak Di luar dulu Ada kali 15 menit Gak bisa ngerokok sebatang Tapi cuci kaki Cucu kaki Tapi pas kemarin Abis dari pemalang Saya gak ngerokok dulu Saya pulang Masuk buka baju Langsung saya taruh tempat cucian Saya cuci kaki Masuk tidur Jangan tidur dulu Itu masih ada hawa Oh iya Saya udah stop dulu tuh Ngurusin keluarga dulu kan Lagi pada gak enak badan Pak saya Ijin off dulu ya Untuk beberapa hari Keluarga pada yang kurang sehat nih Saya off Pas saya off Tiga hari saya off Saya Pas tiga hari tersebut Saya dapet lepon Pas usi di rumah Saya dapet lepon dari teman saya Bang ada ambulan Ada pak Mau kemana Ini mau bawa Sedara Meninggal Meninggalan apa Sakit Kecelakaan Ah kecelakaan dimana Di Tangerang Kecelakaannya Oh iya dah bisa Lepon Supir Pak nih ada yang mau Butuh unit Mau dibawa kemana Mau dibawa ke Jawa Ke Tegal Ente bisa Insya Allah bisa Saya udah ajak lagi Ayo dah ya main aja Pas udah selang tiga hari Alhamdulillah keluarga saya Udah pada sehat semua Saya izin sama istri Neng Mau ngantrin aja lagi ya Yaudah hati-hati Kalau misalnya pulang Jalan langsung pulang ya Mending Dua orang ngapain kek Ngopi dulu Sejam atau dua jam Buat pelajaran dulu ya Iya neng Saya jalan lah Ke Tegal Sampai Di pertengahan jalan Di tol kanci Palimanan Menepi dulu Saya mau kencing Di Kalau di tol Palimanan kan Ada tuh yang batu yang gede tuh Saya kencing disitu Itu saya ditimpa Pake daun Pake ranting Iya dari atas Itu Jatuh ke ambulan Keletuk Ngebain saya Saya udah kencing Udah saya lanjut jalan Besoknya Sampai di Tegal Di rumah duka Mantan ke pemakaman Dan saya izin pamit juga Pas dalam ambulan Badan saya gak enak Dih Badan ini gak enak amat Saya meriang tuh pak Dalam ambulan Duh papan gue gak enak nih Lu kali kencing sembarangan tadi Karena gue numpang-numpang Tadi Saya sih dilempar ranting pak Ranting kapan Pohon Dari mana Itu dari atas Wah iya lu berarti Lu ketempelan nih Saya sakit tuh pak Tiga hari Meriang Mau gigi Dalam ambulan ini Mau gigi Mau arah pulang Nyampe di Tempat ambulan Di garasi Saya dikerikin tuh Sama pilot Sini gue kerikin dulu dah Lu Kerikin lu minum tolak angin Kan Saya pulang Diantrein juga kan Ke rumah Sampai rumah Di tangga Kan rumah sana Agak tingkatnya di tangga Di tangga itu Ada yang nyapu Ada yang nyapu Kan binisnya kan di atas Saya pulang Saya naik ke atas Itu di tangga ada yang nyapu Neng itu di bawah siapa Neng? Kan nabung kan Kalau malam kan saya mati Saya tanya Neng itu siapa di bawah Nggak ada orang Saya turun Neng ke bawah Dah nggak ada orang Tapi saya naik lagi Ada yang nyapu lagi Aduh Berarti saya kok Sini-sini makin aneh nih Semenjak Saya main ambulan Ada aja dah pokoknya Yang ntar Ngintilin sampai rumah Ya kayak tadi Ada suara sapu lah Tapi saya Gimana ya Dibilang takut Ya takut Tapi mau gimana lagi Karena udah biasa kali mungkin Karena udah biasa Dan kerjaan saya juga Memang Di ambulan Di ambulan Di bar jujah sosial saya Di ambulan Udah pas malam itu Ada suara nyapu Saya lihat ke bawah Nggak ada orang Saya naik Udah saya tidur tunggu Tiga hari Kenapa lagi Kata bikin apa lagi Nggak tahu nih Padahal menggigil aja Kenapa udah makan Udah makan mah Saya cerita ke istri Tadi di tengah tol Minggir Ke belet pipis Pas pipis Dilemparkan ranting pohon Jatuhkan lah saya Mungkin ketempelan kali ya Tapi dari kerik Udah Nah pas Malam-malam itu Ada suara Mas Antrein saya pulang Mas Antrein saya pulang Suara cewek Iya di rumah Itu badan makin menggigil aja tuh Malam itu juga Saya panggil tetangga Memang udah kayak saudara Dia orang pintar juga Saya panggil malam-malam Suruh istri gedor Naik ke lak atas Lu ngapain Tong Bawa-bawa nenek-nenek Nenek dimana Pak Ustadz Itu di tangga Yang nyapu Lah Siapa Pak Ustadz Istri kali Istri di bawah nih Lagi di toilet Tapi istri kali Bukan istri kan di toilet kan Iya Pak Ustadz Lu bawa-bawa siapa Abis dari mana Abis dari Jawa Pak Ustadz Abis bawa jenazah Dia ada yang ngikut tuh Ke rumah Pantesan ada suara Minta antrein pulang Pak Ustadz Iya dia minta antrein pulang itu Lu ketempelan ini Katanya Oh iya Pak Ustadz Akhirnya saya telepon tuh Supaya rambulan Pak Ini Jenazahnya Ngikut ke rumah saya Kata Pak Ustadz Terus gimana Pak Solusinya Ya udah Lu Minta tolongnya Pak Ustadz Dia minta tolong Pak Ustadz Pak Ustadz minta tolong dah Ditolong gak bisa Dia tetep minta antrein pulang Itu Perempuan itu Minta antrein pulang ke Halaman tersebut Tegal Ke Tegal Udah sekarang gini ya kata Pak Ustadz Ngantrein kemana Ke Tegal Udah Malamnya langsung berangkat kesana Ini Cewek ini susah Gak mau antrein pulang Kalau gak langsung Antrein pulang sana Udah dah Kalian Pak Ustadz gak kena Akhirnya Saya berangkat lagi Sampai rambulan Berangkat kesana Pas sampai kesana Pas dirumahnya Bu Mas ngapain balik lagi Saya speaknya Ini Bu ada yang ketinggalan Barang Padahal kan Memang Saya merasa sakit Merasa ganggu Anaknya Ibu Saya mau bilang Mengantarin Almarhum lagi Takutnya tersinggung Pihak warga Saya ada alasan Ini Bu saya ketinggalan Koncen keranda Dimana Mas Itu di belakang Udah ambil sana Tau kan tempatnya Ya ambil Saya ambil Pas sampai di rumah Belakang Saya bilang Pak Bu Ini udah saya nantarin pulang ya Saya minta tolong Jangan ganggu saya Saya Gak jahat sama Ibu Saya orang baik Saya udah ngantarin Ibu pulang Saya udah sampai di rumah ya Si Jin pamit Nah Saya pulang lagi Saya pamit sama Pihak warga Bu Pak Saya izin pamit ya Oh iya mas ya Hati-hati ya di jalan Saya pulang lah Pulang Itu dalam perjalanan Saya masih menggigil aja tuh Kurang enak badan ya di situ Mas Kurang enak badan Menggigil aja Pas sampai di rumah Alhamdulillah Pagi-pagi tuh ya kan Saya Bawa tidur Bisa Awalnya memang Bawa tidur gak bisa pak Uring-uringan aja Gimana sih kalau menggigil Uring-uringan Saya bawa tidur Alhamdulillah udah bisa tidur Dan besok paginya Saya panggil lagi Pak Ustadz tersebut Yang di tangga rumah Isi disuruh Manggi Pak Ustadz Minta tolong Pak Ustadz Coba tolong di cekin lagi Datang lah Gak rumah Nah ini awalnya baru Pak Ustadz Memang pas awalnya Saya pulang Yang saya bilang itu Pak Ustadz awalnya gak enak Nah ini awalnya udah mendingan nih Pas saya baru pulang lagi Ini awalnya udah mendingan Emang itu gimana Itu orang sakit apa Korban kesilakaan Korban kesilakaan Pak Ustadz Pantesan Makanya tolong Kalau misalnya Abis ngambil jenajah Orang Asilakan itu Berbacaan Memang sih awalnya Saya gak sempat berbacaan Pak Pokoknya saya Bismillah aja Saya minta Ngasih tau Emang apa sih Berbacaan Pak Ustadz Baca cek Alpah TH Bismillah tiga kali Kayak apa Alpah TH Saya Bismillah aja Memang kalau misalnya Evokasi Atau bawah jenajah Ulang Asilakan itu Memang Dibilang percaya Tidak Memang ada Tepas itu Sampai makhluk halus Kalau memang dia seneng sama Lu tolong Dia ngikutin Ngikutin Kemarin lu juga ngikutin Memang kebutuhan lu Kemarin lagi apa sekali Dia seneng sama lu Kali ini Dia ngikutin Makanya ke rumah Pas saya Habis sakit Sekitar Kurang lebih tiga hari Sampai lima hari Saya sempat melakukan pilot Pak Saya mau minta pak Komdura Saya baru mendingan nih Nah nih Bang Pajar Sebagai relawan ambulan Emang selalu Buat Apa Lintas Jawa gitu ya Ngirim jenajahnya itu ya Atau Kalau misalkan Lagi jauh diambil Kalau deket juga diambil Atau kebanyakan Di Pulau Jawa gitu Tergantung juga saya Sering kesini sih Kebanyakan memang Saya ditelepon Untuk jenajah Saya mengambil itu Kebaikan ke luar kota Ada juga sih Di dalam kota Di dadada Jakarta Timur Kadang Jakarta Utara Ada juga Tapi Kebanyakan Sering kalinya Ke Jawa Jawa Tengah Pokoknya Jawa Tengah Jogja Bumen Malang Tegal Itu udah Alhamdulillah saya Sejenis semua Kalau misalkan kita Ngirim ke luar Kota itu ya Itu ada tarifnya gak sih Kalau untuk tarif sih Kita ya Paling intinya saya Jiwa kan 6 bulan Sosial Tapi saya yang lihat Dari Beyo personal Oh Beyo personal Beyo personal Ambulan kan Kita kan gak ada Donator apa-apa kan Memang Ada yang bilang Kita memang Dari Yang punya mobil Jadi 6 bulan Itu kita kelola Bareng-bareng Jadi kita Gimana kalau masih Dalam kota sih Kita Gak saya kasihin harga Pokoknya masih Dilingkuran DKI Diambil Saya ambil Eh dikasih Saya ambil Gak diambil yaudah Eh gak dikasih Yaudah Saya gak pernah Namanya matukin Tapi kalau untuk Yang namanya Dari Jakarta ke Jawa Kan namanya biaya Mobil kan Ada perawatan Bener Bensin Bensinnya Supirnya juga kan Iya bener Perlu dipikirin juga Gitu Bensin kan Lumayan mahal Toll belum Ya paling kita Dari Mencukupi bensin Toll Sama makan kita aja Ada lebihnya Paling Kita bagi Gitu Itu Selama Jadi relawan itu Partnernya itu aja Gak ganti-ganti Ganti-ganti sih Oh tetap ganti-ganti Ganti-ganti Karena memang Saya si timnya Ada tim disitu Bagaimana Tim itu Merasakan Walaupun Sekali dua kali Tapi dia merasakan Karena kan kita disini Jiwanya Tim ambulan Ya kebersamaan Gitu Gak ada Contoh misalnya Saya Saya minta-minta Saya yang sering di ambulan Saya terus Tapi saya Nginget lagi ke teman Solidaritas Mantap Bisa merasakan juga Apa sih namanya Perjalanan Bawa ambulan itu Apa sih Yang merasakan Seperti apa Apa yang merasakan Dia yang tadi Ambulan Kayak Horror-horror Bukan manis Pahit aja Dia merasakan Sendiri dah Nah nih Bang Pajar Boleh kasih pesan-pesannya Buat Ya Para anggota baru Relawan ambulan Atau yang Baru jadi supir ambulan Pesan-pesan yang Buat Pajar Buat mereka Kalau pesan-pesan Dari saya sih Gak banyak sih Tapi Simple aja ya Pesan-pesan Kita bergerak di Bidang ambulan itu Ya utama kan Kita Jiwa sosial Jangan pernah yang namanya Kita Mengandalkan uang Ya kan Kita dari sosial kita Ngebantu Mau keluarga ada Mau keluarga gak ada Tetap kita Kita bantu Jangan pernah kita Namanya Ngandelin Pilih kasih Pilih kasih gitu Namanya kita bergerak Di bidang ambulan Jiwa sosial Kita bantu sepenuhnya Pokoknya Dari kita Untuk kita Demi kemanusiaan Mantep Ya kalau untuk Teman-teman yang di luar sana Yang membutuhkan ambulan Saya siap 24 jam Bisa membantu Tinggal Contact aja ya Udah lawan ambulan salam Palestine Good Oke sob Mungkin cukup sekian Cerita yang dialami oleh Bang Pajar ini ya Ini ceritanya Benar-benar bikin Bulu kuduk merinding Asli Ke Pulau Jawa Bawa jenajah Ulangnya hanya berdua Dan ada yang ikutin Uh Itu Di luar nalar ya Dan mungkin Dari cerita ini Kita banyak mengambil Segi positifnya Dan buang jauh-jauh Negatifnya ya Oke mungkin Cukup sekian Cerita yang dialami oleh Bang Pajar ini Kurang lebihnya Mohon maaf Wabilahi topik Wali daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke thank you Bang Pajar Salam Palestina Ambulan ya Takbir Oke Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa